Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis tidak bayar Oke guys terima kasih Mari membaca episode 25 akhirnya hari pernikahan Ares dan Amara pun tiba sebelumnya Amara dan anaknya sudah melakukan jarak ke makam orangtuanya untuk meminta restu atas pernikahannya dan sekaligus memperkenalkan Repan sebagai anaknya Amara pun menceritakan semua apa yang sudah terjadi dengannya di depan batu nisa orangtuanya Pernikahan Ares dan Amara berlangsung sangat meriah Kata sayang terdengar dari para saksi membuat status Amara kini resmi berganti Karena hidupnya yang sempat angkara penggululah yang menjadi wali nikah bagi Amara Amara berjalan pelan ke arah Ares Pria yang sudah resmi menjadi suaminya beberapa menit yang lalu Ares sangat terpersona melihat Amara yang memakai kebaya yang melekat dengan sangat bas pada badannya Seketika gairannya sampai memanas dan hasilnya perlahan menguncat Lihatnya gak seperti itu juga kali menentu mama memang cantik tapi kamu jangan malu-maluin kayak gitu dong Kata Marissa membuat Ares salah tingkah Kemudian nyonya Marissa menundukan Amara di samping Ares dan mereka saling memasangkan jingin pernikahan secara bergantian Lalu Amara mencium punggung tangan Ares untuk pertama kalinya Ares pun membalasnya dengan mencium kening Amara Dan agar nikah pun telah selesai kini saatnya istirahat untuk membulikan tenaga Karena dapat dipartikan jika resepsi sebentar malam akan memerlukan tenaga ekstra Karena partinya tamunya luar biasa dan bukan orang sembarangan Karena mengingat nama besar Reksa Wijaya dan Ares orang yang terkenal di dunia bisnis Asia Reksa pun seakan mengerti dengan keadaannya saat ini Dia selalu bersama oma dan opanya Amara yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kamar Kemudian membersihkan make up di wajahnya Dan bergegas masuk ke kamar mandi Untuk membersihkan badannya Dan berganti pakaian Sayang aku lelah Kata Ares yang sedang duduk di sofa Dengan posisi setengah perbaring Dan masih berpakaian lengkap Yaudah mandi dulu biasa segar Terus ganti baju Baru istirahat Ntar malam kan acaranya Bunyar Amara sambil mencari baju ganti Untuk suaminya Yang kemana-mana Aku mandi dulu Kata Ares segera ke kamar mandi Setelah 15 menit di kamar mandi Ares keluar hanya melelitkan handuk pada pinggangnya Hingga menampilkan dadanya dengan perut kotak-kotak Lengan yang kekar Membuat Amara melongo melihat pemandangan Yang terbiasa bagi para wanita Cepat pakai bajunya Ntar masuk angin Kata Amara menahan dan ngup jantungnya Gak usah pakai baju ya sayang Ujar Ares tersenyum miring Dan berjalan ke arah Amara Yang sedang duduk di sofa Apa yang kau lakukan? Cepat pakai bajunya Kata Amara berusaha menghindar Biarkan aku memelukmu sayang Aku sangat menginginkanmu Sudah lama sekali aku kehilangan hasratku Kata Ares sambil memeluk Amara Dan menghirup aroma tubuh istrinya Yang segar Kita harus istirahat Jangan seperti ini Ujar Amara Menahan rasa geli Karena pundangnya tersentuh bibir Ares Karena aset pribadi milik Ares sudah menegang Dan sudah siap untuk ditancapkan Tanpa memperdulikan lagi ucapan istrinya Ares mengangkat tubuh Amara Dan meletakannya di tempat tidur Ares kemudian memeluk Amara Sayang boleh aku cicipi Entah malam baru aku akan makan semuanya Boleh kan? Tanya Ares sambil terus memeluk Amara Dan tangannya sudah berada di dada Amara Dengan sedikit meremesnya Maksudnya apa sih? Emangnya makanan Pakai dijicipi segala Jawab Amara yang pura-pura tak mengerti Tanpa melepaskan atraksi tangannya Ares terkekeh mendengar ucapan istrinya Yang tak mengerti Ares pembicaraannya Yang padahal hanya pura-pura Karena belum siap melakukannya Maksudnya tuh seperti ini dulu Kata Ares mencium dengan lembut bibir ranum Amara Dan tangannya yang sudah berjalan masuk kemana-mana Hingga mereka kehabisan oksigen Amara menghirup udara sebanyak-banyaknya Dengan wajah semakin merona Karena merasakan sesuatu yang keras di bawah sana Meskipun Amara sudah pernah melakukannya Namun Amara tetap merasa gogup Dan malu Karena waktu itu dia dalam keadaan senang mabuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!